ini semakin berkembangnya motif dan corak batik ini bisa dikenakan dalam berbagai macam kegiatan orang mengumpada kegiatan-kegiatan resmi ananging pada berbagai kegiatan yang sifatnya formal maupun non formal tetap menunjukkan kelasnya tersendiri ini adalah acara resepsi, acara silaturahmi maupun rekreasi tetap cocok apa ini adalah acara pertemuan dengan berbagai macam kalangan acara seminar dan lain sebagainya kekaguman terhadap batik terus harus dikembangkan dan kecintaannya menjadi bagian daripada nguri-wuri warisan leluhur sebagai salah satu kekayaan bongsok Indonesia di masa lalu, sekarang, dan masa yang akan datang tangguh menghapus kesan jadul, kuno, motif batik, dan desain busana dirancang sedemikian rupa sehingga bisa merambah pada berbagai kalangan bermacam usia dan memenuhi selera zaman termasuk batik untuk busana casual kayaknya yang ditampil putu-putu ini ajik muda belia tapi sudah mencintai batik selamat menikmati 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 Terima kasih. Buktinya Batik Lokatara juga menampilkan satu kreasi busana batik casual yang dapat mengesankan poro remaja, poro anak-anak tampil dinamis dan modern. Yang kita harapkan dapat diterima oleh seluruh warga dunia. Terima kasih. 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 ada seseorang atau lembaga atau komunitas yang ingin seragam tertentu, desain tertentu, bagi layarnya untuk membantu membuatkan desainnya. Iya, bisa. Terus sampai bagi baju. Iya. Jadi Lekatara Pemilih, selain mendesain batik tulis dengan pewarna sintetis dan alam, kita juga bisa mendesain suatu baju. Tapi lebih kebaya. Baik kebaya, semacam pebaya tradisional, juga kita mendesain glam juga. Kebaya glam. Iya, iya, iya. Jadi memang pokoknya lengkap, sesuai dengan keinginan customer, siap. Iya, iya. Namun demikian, yang menjadi kebaya. Kenapa kebaya? Karena kebaya terlaku adalah dua hal yang tidak bisa kita lepaskan dari kehidupan kita sehari-hari. Apalagi kita orang Jawa, yang memang harus bisa menguri-uri kebudayaan. Terutama di wilayah kebaya di sini. Seperti itu gambaran saya. Jadi ini poro wanita-wanita cantik, wanita-wanita Indonesia harus menyukai di samping yang casual begini. Suka yang kebaya. Iya, iya, suka lho. Suka. Tapi ke saya belum tentu suka. Lek kebaya pasti suka, ke saya belum tentu. Iya, iya. Jadi ini yang menjadi andalan dari Loktar. Targetnya. Jadi target saya juga ingin memperkenalkan bahwa kebaya itu juga bisa diterima oleh Kaulah Muda. Itu semua kalangan. Iya, semua kalangan termasuk Kaulah Muda. Jadi jangan berimit bahwa kebaya itu untuk orang-orang tua. Seperti itu. Lek jaman biar ini coro kebaya itu imitnya mbok mbok. Ibu-ibu. Nenek-nenek, tante-tante sekarang yang muda-muda juga harus ikut melestarikan menggunakan kebaya. Iya. Oke, mantap. Lek mantap mbok. Sampai sushi ke mya iamu-ibu. Sampai jumpa di Somebody Lori Kebaya.